musik 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 halo guys kembali lagi bersama gue gue perdana memakai cosplay aduh aduh cosplay pas lagi lawan ghetto ini gak tau rambut gue bener apa kakek ya dulu perhatiannya anjing cipi 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 rambut gue sengaja gak gue keringin karena mau gue bikin lepek lepek gitu kayak yuta yang fast di jutsu kaisen bro yang sekarang kalo dulu kan masih berdiri tuh kalo sekarang gue lepek banget rambutnya rambutnya rambut anjing kok kayak baci gue hahaha udah pake-pake ginian lagi tapi keren banget ini wih wih oke selamat datang kembali kembali lagi selamat datang kembali akhirnya setelah tahun baru 224 gue kembali lagi guys jadi gimana 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 kabar kalian semua gimana sehat apa sih bantelnya anjing kangen gak sama gue kangen lah gila lo gue ngilang beberapa tahun anjing mabat banyak tuh yang nanyain gue bang kemana sih bang bang kapan upload sih bang iya iya gue tau gue sibuk iya sorry dah gak bentar nih bang ini buat tata gak eh lah anjing musuhnya sambung sini cu coba kita liat channel youtube gue dulu yura tadashi kapan sih terakhir upload satu tahun yang lalu tapi jujur gue masih gajel dia masih jalan ini channel guys tapi gue gak upload setahun loh buat yang kangen kangen gue buat yang masih nonton video rumah terimakasih kalian sudah menunggu gue akhirnya gue sudah memantapkan diri gue untuk balik lagi ke channel ini guys coba komen dibawah siapa yang kangen gue upload konten disini ayo siapa kalau gak ada wah anjing gue gak upload lagi ngilang lagi setahun nih anjing tapi serius guys gue menghilang itu selama satu tahun lebih karena fokus di luar youtube seperti kerjaan banyak kalau kalian mau tau penjelasannya gimana nonton videonya sampe abis nanti gue kasih tau karena ini video apa? Q&A tapi ngomong ngomong youtuber minecraft sekarang gimana kabarnya guys gue belum tau apa-apa soal dunia minecraft lagi semenjak setahun yang lalu kalau gak salah itu anak-anak minecraft tuh buat rolep lagi namanya brutal hardcore pas itu abis itu ada brutal lagi satu gue lupa apa namanya brutal fantasi kah apa gitu sama abis itu ini brutal legends terus yang gue kaget nih mereka tuh sudah punya gaming house guys itu yang gue langsung kayak speed loss wah anjir keren banget ya tapi keren sih mereka jadi kumpul gitu jadi mereka jadi lebih rajin ngevlog segala macem gitu loh makanya gue balik lagi karena gue excited aja sama mereka-mereka kayak motivasi gue buat nge-youtube lagi tuh masih ada gitu loh anjay padahal setahun ngilang oh iya gue lupa anjay ini kan video kene cok ngapain gue jelasin youtube coy karena gue ini sudah lama vakum pensi apa sebutannya itu akhirnya kita bikin video kene lagi guys video yang tanpa effort ngeditnya cuma bikin pertanyaan list padahal pertanyaannya itu sudah lama berbulan-bulan lalu yang ini videonya karena pasti banyak dari kalian yang bertanya kemana sih gue gitu ya pikni aja gue sebenernya gak banyak yang nanya kok gue tuh sudah bikin question boxnya itu dari beberapa bulan yang lalu recordnya sudah ada juga pas itu sebenernya pertanyaannya sudah banyak terus kenapa gak gue bikin videonya pas itu maagain gue kerja coy jadi ini pertanyaannya pertanyaan basi sebenernanya cuma gue jawabin aja hari ini karena gue gabut oke deh pada banyak bahasa basi kita langsung mulai aja video Q&A nya tapi sebelum itu siapa yang kangen? INTRODOO anjay siapa yang kangen intro cast wibu gue tunjuk tangan? kadang iya gue tau dari sekian banyak pertanyaan selain pertanyaan kapan upload kapan upload kapan upload kemana aja akhir-akhir ini pertanyaan ini sudah dijawab oleh si Brad ada question langsung ada answer nya juga di question box nya juga simple answer lu gawe kalau itu kan versi pendeknya dia bener kok gue emang kerja tapi faksi panjangnya kegiatan gue selama 1 tahun belakangan ini aduh anjay sih gue pilih oh iya gue berhenti bikin konten tuh kalo gak salah bulan Agustus bulan Agustus itu gue mulai masuk kantor guys gue kerja fokus kerja nah itu gue kehilangan motivasi ke youtube jujur aja tuh kan namanya kalo kalian mau tau kegiatan-kegiatan gue lu nonton aja channel ini nah disitu kalian bisa tonton video-video yang ada gue itu manajemennya bang Gustaf ini orangnya sampe gue dibawa ke jepang bulan Februari nah pas itu kan gue sempet janjiin tuh di channel gue tadinya mau niat balik youtube tuh pasti itu karena kan gue anjing ini pencapaian gue dong gue selama ini bekerja bikin konten segala macem akhirnya gue bisa ke negara impian gue JEPANG anjing gue pede banget itu gue ngevlog tuh pas sampe sini editnya mager kayak enakan kerja cuo sorry dah nah dari abis itu kan gue keluar ke manajemen abis itu gue langsung gabung ke artis artis siapa itu tebak kalo penonton-penonton story gue pasti udah tau gue kerja dimana ada hal yang semangat karena gue menghormati dia siap anjing tapi dulu jujur gue sebenernya gak suka kontennya atas tapi pas itu kan ada kesempatan buat bekerja sama dia jadi gue pengen tau atas halilintar itu seperti apa akhirnya gue bertemu sama dia anjing gue gak pernah foto bareng sih gue orangnya kalo di kehidupan sosial tuh gue orangnya introvert guys jadi gue kayak masih aneh gitu loh kayak apa ya namanya tuh segan kalo ketemu artis apalagi itu boss gue kan boss gue sendiri dong gue gak berani negur kalo diajak ngobrol juga masih bisa gue sempet di aneh kok ngobrol sesingkat satu kalimat dua kalimat lah soal kerjaan doang disitu gue gak pernah ngobrol lagi gue pengen ngajak foto pas itu gue ragu sempet juga ketemu adiknya tol kalintar juga sempet juga ketemu selebgram-selebgram kayak eca vior segala macem tuh gue sempet ketemu tapi gue gak ajak foto gue orangnya gak senatis gitu sih emang di sosmed emang tapi setelah bekerja disana ya sebenernya itu mikir-mikir lagi apa gue lanjutin yt ya makanya pas itu gue mau buat video qne mumpung kerja sama artis nih siapa tau gue bisa ngevlog kan di kantor sama ata kan tapi ya gitu mental gue masih ya malu anjing nge-record-record gitu apalagi kan gue orang baru disitu ya makanya tiba-tiba ngevlog ayo guys gue ketemu atal liter langsung bilang ah siap ya kali ya anjing tapi setelah gue pikir-pikir lagi setelah bekerja beberapa bulan disana akhirnya gue memutuskan untuk freelance lagi kerja di rumah sama weva karena emang basicnya gue orangnya introvert guys gue sebenernya pengen ngevlog sama orang tapi gue nya juga bingung mau bahas apa karena gue kan orangnya introvert jadi gue gak terlalu peduli sekitar jadi temen gue itu juga sedikit di kantor juga tuh jangan ngobrol makanya gue mending balik ke weva akhirnya gue bisa bekerja disini makanya gue balik lagi kiet yang ada waktunya gitu pertanyaan kedua emang bener seekor yura tadashi udah gak selevel sesirkel sama anak pencraft anjing ini pertanyaannya bangset juga co ini menyudutkan kayak nge-framing gitu seakan-akan gue sombong enggak lah gue kesitu emang karena fokus kerja makanya gue luas kontak tapi gue sempet kok beberapa kali kontak sama mereka bahkan kalau buat buka discord aja gue sudah jarang sebenernya dan mungkin kan gue tiba-tiba nyelonong masuk ke voice mereka kan tiba-tiba oh guys whats up gue kembali gak gitu dong gue bukan orang terkenal kayak mereka-mereka ini aja gue mulai lagi dari nol ini aja gue gak tau videonya bakal rame apa kagak cuma gue bikin aja karena gue kangen nonton demi kalian nilis enggak sih demi duit kok kalau dibilang mau balik lagi pengen cuma masih belum tau caranya karena gue orangnya gak enakan kedua gue juga sudah jarang buka discord gue gak tau servernya masih ada apa kagak kalau setau gue kayaknya pas itu sempet pindah server gue sempet tau infonya pindah server jadi di servernya gemah itu jarang gak tau nih gue belum ngecek lagi di discord gimana kabar pertanyaan ketiga udah bisa bilang RU ini mah ngeledek ini pertanyaannya tai dah masih main Minecraft gak bang? udah gak pernah terakhir tahun lalu gue pas itu lagi pengen buat video kainnya juga gue buka Minecraft tuh udah berapa kali tapi motivasinya hilang anjing buat bikin konten ini aja gue mau record ini aja tadi gue harus persiapan dulu kostnya anjir mumpung gue berdana kostnya disini kan ya gila kalau dibilang pengen main lagi ya pengen lah orang gue pengen ngonten Minecraft masih seru sih menurut gue jadi gue pengen explore lagi konten-konten apa saja yang bakal gue sediain buat kalian masih pengen gue semenjak nonton anak-anak brutal yang sudah punya gaming host jadi gue jadi pengen sih konten lagi gue lah jadi lebih semangat lagi karena sudah mulai nge-fuck guys kemarin kok bisa ke Jepang? udah kaya ya? pantas ngilang dari YT amin kalau gue kaya amin gaji 3 juta eh 3 juta 3 digit per bulan big shout out lah buat Bang Gustaf yang sudah bayarin gue kesana tiket gue sendiri tapi gue disana akomodasi segala macem mungkin gue dibayarin disana guys pas itu kan Februari ya pas gue lagi ulang tahun itu suatu hadiah gue terbesar buat gue ke negara impian gue semenjak dulu kan gue wibu dulu ya makanya nama gue channelnya Jepang ini pertanyaan ke 6 ada hubungannya sama di atas kok ke Jepang gak nge-vlog sih? tadi gue sudah bilang gue bisa nge-vlog videonya masih ada nanti nah ini bulan Januari ini gue rencana gue mau nge-upload video vlog Jepang itu sekitar 3 part niatnya sih gitu jadi gue mau susun dulu scriptnya soalnya panjang banget anjir gue record tuh ada kan gue 10 hari disana ya nah itu nanti mau gue susun jadi gue mau bikin kayak ala-ala gue hapsa anjing jelek buat goblok bang kapan balik yete? terus kalau semisal sudah balik kontennya bakalan ganti gak maincraft lagi gak? kayaknya untuk waktu sekarang kayaknya gue belum ada niat buat ganti maincraft tapi gue ada kepikiran satu konten gue mau bikin video reaksin gitu kayaknya lagi rame deh karena gue kan sukanya dark job dark job gitu lah kayaknya gue coba deh apakah reaksin video dark job dark job itu bakal naik apa kagak nanti rencana konten gue seperti itu tapi sekali-sekali aja karena kan basicnya kan gaming ya jadi belum tau kita lihat aja gue masih reset sih jadi tunggu aja dah konten-konten gue doain gue bisa konsisten tahun ini karena ini 2024 neo you neo me anjay biar kayak tiktok sama instagram kenapa gak upload video BTS Vivan lagi itu kan sudah terjauh gue kan sibuk tapi gue kangen sih ngedit video BTS Vivan tapi kan Vivan sekarang sudah kalau gak salah kemarin gue liat itu sudah tahap produksi film ya jadi kayaknya gak ada lagi BTS Vivan kalau gue juga mau bikin BTS Vivan gue harus terjun buat bantuin record mereka masalahnya kan sudah bikin animasi jadi ya gak ada lagi guys nah ini pertanyaan yang paling menarik dan paling terakhir menurut gue ini libat sekali ya bisa gue jadiin judul ini kenapa gak join brutal kalau sebenarnya kalau misalnya gue mau jawab pertanyaan ini sudah dijawab sama jawaban-jawaban pertanyaan sebelumnya fun fact sedikit pas itu sebelum mulainya brutal hardcore gue sempet ikut rapatnya tapi gue memutuskan untuk tidak ikut karena gue tidak yakin pas itu kan gue kan jarang upload ada yang gak yakin sama gue juga karena gue dari situ kan masih jarang upload bisa petau nanti gak konsisten nanti di brutal hardcore nya jadi gue ya setuju sama dia dari segi ekonomi dari segi mental dari segi konsisten juga tuh hun tapi gue sangat-sangat apresiasi buat para-para anak-anak brutal sih sekarang sudah berkembang banget dan gue kaget tadi ya sudah bikin gaming house sudah bikin konten bareng bikin vlogs juga lebih sering dulu kan kontennya cuma konten gaming gue salut sih sama mereka makanya gue jadi termotivasi buat balik lagi konten kalau dibilang nanti ke depannya bakal collab sama anak-anak brutal ada kemungkinan tapi gue gak tau sampai mana kayaknya gue fokus solo dulu gue belum fokus gedein channel gue sendiri dulu jadi gue bisa seimbang gitu sama rata sama mereka gue harus ngejar ketertinggalan gue karena 100 ribu aja belum gue masa kalau gue join sama mereka kan gue jadi gak enak join aja guys gue juga kangen gue kangen kevin juga ngejainnya gue juga kangen ngejain si youtuber-youtuber lain tapi kevin tuh kan lucu ya pas itu gue kerjaan gue ngakak banget tapi kelakannya aneh-aneh makin lama sekarang tuh dia makin aneh jadi makin brutal gue liat sesuai nama brutal hardcore eh brutal entertain dia video kiannya nya sudah habis udah segitu aja sih gue bikin kiannya cuma begitu aja guys sebelum menutup videonya jadi beberapa info sudah gue kasih tau vlog jepang bakal gue upload kedepan gue bakal bikin konten lagi karena gue sudah freelance doain aja gue dapat kerjaan weva konsisten banyak gitu jadi gue bisa sambil nyelingin buat konten daripada gue kerja di kantong nanti gue ngilang lagi doain aja guys kerja gue makin banyak di rumah jadi konten gue bisa fokusin oke segitu aja dulu videonya terimakasih buat semua yang sudah menonton next video nanti mungkin lusa gue upload video baru tungguin aja gue gak upload video apa intinya terimakasih buat kalian semua yang sudah menunggu gue selama setahun lebih ini gue tau kalian kangen gue tau kalian pengen gue konten lagi gue tau tapi gue minta maaf kemarin gue menghilang akhirnya gue sadar kalian yang menyedarkan gue karena banyak yang DM-DM gue terimakasih buat DMnya guys semoga tahun 2024 ini gue bisa lebih konsisten buat upload see you in the next episode bye-bye udah bah dah dah ini udah capek gue pake ini anjing let's jump into the ocean slow motion my summer dream we can both have some cherry ice cream my summer dream I will stay by your side and hold your head no matter where you go until the end you